Halo teman-teman kembali lagi di channel simple news video pada video kita kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua sebuah tutorial yang berjudul cara untuk mengeprint slide tertentu di Microsoft PowerPoint nah pertama-tama buka file Microsoft Office PowerPoint yang nantinya akan kita print ya teman-teman setelah itu teman-teman masuk ke menu print dengan cara mengklik tombol ctrl dan tombol P tombol P secara bersama di keyboard atau dengan cara begini ya masuk ke Office button lalu pilih print nah setelah itu pada bagian slide slide ya teman-teman tinggal menentukan slide mana yang akan kita print misalnya slide 3 ya klik klik 3 lalu klik OK atau teman-teman ingin kalian tidak ingin apa mengeprint halaman eh dua dan empatnya Tonton bisa eh klik ke atau isi yang satu koma ketiga koma terus lima dan tanda apa ini tanda kurang lalu tujuh ya ini akan mengeprint halaman 13567 tidak akan mengeprint halaman dua dan empat seperti contoh yang ini ya nah ini ketika teman-teman tinggal klik OK untuk melanjutkan ke tahap pencetakan nah Bagaimana jika di Microsoft PowerPoint 2010 sama saja teman-teman sama saja akan tetapi tampilnya agak beda ya Microsoft PowerPoint 2010 ini Microsoft PowerPoint 2010 ya teman-teman tinggal masuk ke menu print seperti ini nah yang kita isi nanti yang sebelah sini ya slide-nya bagian slide nah ini seperti ini ada keterangannya di waya sepa seperti keterangan yang ada di Microsoft PowerPoint 2007 dan caranya pun sama isi-isikan nomor atau kalau apa slide mana yang akan kita print nanti seperti ini nah nilai bagus lagi karena akan menampilkan ya yang akan kita print sepertinya menurut 33 slide ya saya itu langsung klik saja print nah disini tombol printnya ya kalau di Microsoft Office 2010 tombol printnya ada disini nah itulah teman-teman cara untuk mengeprint slide tertentu di Microsoft Office PowerPoint 2007 maupun 2010 semoga video ini sempat untuk teman-teman semua dan sampai ketemu pada video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati